Bagaimana cara bisnis rosok bagi pemula? Bagaimana tips-tips menjadi tukang rosok keliling? Simak video ini sampai selesai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi teman-teman dengan saya Mas Dian Rosok Kali ini saya akan membahas bagaimana cara memulai bisnis rosok bagi pemula Bagian pertama dari memulai bisnis rosok dari nol ini adalah menjadi bakul rosok keliling Bagaimana tips-tipsnya? Kita akan jelaskan beberapa tips memulai bakul rosok ini ya Yang pertama, siapkan ilmu dan mental Untuk ilmu, kita bisa menonton Youtube di channel ini Kemudian kita juga bisa bertanya menimbak ilmu kepada calon bos kita yang akan kita setorin rosok Baik itu bos besar maupun spesialis-spesialis bakul yang akan kita setori Kemudian kita juga meminta daftar harga Harga kertas berapa, besi berapa, logam berapa untuk saat ini Dan kita harus minta update untuk waktu-waktu yang akan datang Kemudian juga gabung di grup rosok, grup jual beli botol, grup jual beli rosok yang ada di Facebook Supaya kita lebih membuka wawasan kita tentang harga-harga rosok yang ada di dunia perosokan ini Siapkan juga mental, yaitu mental kejujuran kita Mental menanggalkan rasa malu kita Cara komunikasi kita kepada pelanggan ini harus baik Harus sabar Harus persuasif dalam merayu pelanggan ini Nomor dua, tahapan yang harus kita persiapkan adalah Dana, alat transportasi, dan juga alat untuk transaksi, yaitu alat penimbangan Dana kita bisa semampu kita saja Kita mampu menampung satu kol, satu kol Satu bronjong, satu truk Satu truk Kemudian kita bisa menyiapkan alat transportasi kita Baik sepeda motor dengan bronjong Ataupun kendaraan roda tiga Ataupun pick up dan juga truk kalau punya Yang penting kita semampu kita Kemudian dana kita juga semampu kita Alat timbangan Alat timbangan duduk atau alat timbangan gacin balita itu juga bisa kita gunakan Kalau kita berkeliling Kalau lebih canggih lagi pakai timbangan digital yang agak kecil Bisa ditenteng kemana-mana itu juga bagus Tahapan yang ketiga Kita mencari pasaran Dalam mencari pasaran Kita bisa menghubungi teman-teman kita Oh teman-teman sekarang saya mulai bakul rosak Teman-teman saya sekarang jadi bisnismen Misalnya Kemudian kita mencari pasaran Bisa bertanya-tanya ke toko Warung Gudang Kemudian Bengkel Kemudian Tukang servis Bengkel las Biro teknik listrik Home industry Konveksi Dan sebagainya Pokoknya yang instansi-intansi Yang bisa menghasilkan rosak Kita datangi Walaupun mereka sudah mempunyai pelanggan Kita tetap harus gigih mencari pelanggan baru Kalau kita mempunyai nilai lebih Maka insya Allah lama-lama kita akan mendapatkan pasaran Kuncinya Kita harus ulet Dalam Mencari pasaran itu Kita juga bisa berkeliling ke kampung-kampung Dengan halo-halo Rosok-rosok Rosok-rosok Misalnya Kemudian kita juga bisa Promosi ke media sosial OLX Group Facebook Cari rosak Terima rosak Siap jemput rosak Hubungi nomor sekian-sekian Pokoknya bisa kita manfaatkan Kemudian kita juga bisa merekrut Pemulung-pemulung baru Supaya Mengumpulkan barangnya Dan menjual kepada kita Ya toh Mantap Semang mendungi ya Tahapan keempat Dalam menjadi tukang rosak keliling Yaitu Kita Melakukan pensotiran terhadap besi tua Yang kita dapatkan Menjadi besi tua A, B, C Dan sebagainya Kemudian Kardus Kertas Harus kita pilah Kemudian atom-atom Kita pisah juga Kemudian Logam Aluminium Tembaga Kuningan Dan sebagainya Harus kita Pisahkan Plastik-plastik juga Barang-barang antik Atau Barang-barang elektronik Yang bisa kita Jual secara hidup Seperti Kulkas Mesin cuci Kipas HP Komputer Pompa air Dan sebagainya Kita pisahkan Karena mempunyai nilai lebih Tidak sekedar Kiloan Ya toh Kemudian setelah itu Nomor lima Kita lakukan penjualan Sesuai dengan Dana kita Kalau dana kita sudah habis ya Kita Jual gitu aja Insyaallah Perputaran uang ini akan sehat Kalau kita mampu sak bronjong Ya sak bronjong Kalau kita mampu sak kol Ya sak kol Mampu sak truk Ya sak truk Kita Budalkan Kepada Bus Kita Misalkan Pengepul yang lebih besar Atau Spesialis-spesialis Yang bisa kita Jadikan langganan Itulah Tahapan-tahapan Menjadi Tukang rosok Keliling Kemudian ada kelebihan Dan kekurangannya Bagi tukang rosok Keliling ini Kelebihannya Yaitu kita mendapatkan Harga yang lebih murah Karena kita Langsung bertemu Dengan konsumen Jadi mendapatkan Harga yang terjangkau Kemudian Untungnya kan Otomatis juga lumayan Karena harganya Lebih murah Sementara Kalau kita menjual Tau Poknya Itu pasti harganya Lumayan juga Kemudian Kelebihan selanjutnya Adalah Kita bisa mendapatkan Barang-barang Yang berharga Barang-barang unik Barang-barang elektronik Yang Belinya kiluan Tapi kita bisa menjual Secara Bijian Atau secara hidup Jadi Nilai Keuntungan kita Akan bertambah Kemudian Kelebihan selanjutnya Kita menjadi Pedagang rosok Keliling Yaitu Kita bisa bertemu Dengan banyak orang Bisa mengasah Keterampilan Komunikasi kita Bisa bertemu Dengan berbagai Tipe orang Ada yang Nyenengke Ada yang Nganyelke Ada yang Ayu Ada yang Tidak ayu Dan sebagainya Kemudian Kekurangan Menjadi Tukang rosok Keliling Yaitu Susah Mencari Pasaran Di awal Kita berkeliling Karena umumnya Tukang-tukang rosok Keliling Sudah Lebih dulu Daripada kita Jadi kita harus Merebut Hati mereka Merebut Pasaran mereka Karena kita Sebagai Pemain baru Kemudian Kekurangan Selanjutnya Yaitu Kita Biasanya Itu masih Malu-malu Bertanya Tapi Wajarlah Karena Namanya Juga Pemula Tapi Kita Tekad saja Nanti Lama-lama Juga akan Terbiasa Dan Rasa malu Itu akan Hilang Dengan Sendirinya Kemudian Kekurangan Menjadi Tukang rosok Keliling Selanjutnya Yaitu Kita Sering Berpanas-panasan Maka Kita Akan Agak Menghitam Bagian Kulit Kita Jadi Ini Salah Satu Kekurangan Menurut Saya Seperti Saya Ini Agak Menghitam Karena Sering Memanas Tapi Namanya Juga Buat Keluarga That's right No What What Kemudian Kekurangan Menjadi Tukang rosok Keliling Salah satunya Yaitu Barang yang Kita Dapatkan Kadang Masih Campur Raduk Dengan Yang Tidak Laku Ataupun Yang Sampah Tercampur Dengan Barang Yang Bagus Bagus Sering Tercampur Dengan Barang Yang Jelek Campur Raduk Sampah Sampah Sering Kadang Harus Mewadai Sendiri Barangnya Masih Murak Mare Kadang Kadus Belum Diblerei Menatani Sendiri Tapi Yos Semua Itu Butuh Waktu Nanti Lama Lama Kalau Kita Memberi Pengarahan Yos Akan Mapan Kuncinya Mencari Pasaran Haru Itu Harus Ulet Harus Sabar Karena Perjuangan Menjadi Bisnis Rosok Itu Harus Dengan Kesabaran Dan Keuletan Kalau Memang Kita Berjodoh Menjadi Bakul Rosok Keliling Ini Insyaallah Allah Akan Memudahkan Usaha Oke Teman-teman Semoga Bermanfaat Terima kasih Telah Menonton Video Mas Dian Rosok Ini Jangan Lupa Like Dan Subscribe Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai 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 Terima kasih telah menonton!